Tuh, kamu terlalu capek, majikanmu terlalu capek, akhirnya kecewa, ngundat, kecewa, ngundat. Tapi kalau sampean, sampean pikirkan lagi dibandingkan dengan orang lain, sampean sudah enak loh. Iya sih mis, kadang-kadang, kalau libur kadang-kadang sedikit ngobrol gitu ya, memang sih bandingan saya itu tudusnya, mahasilkan Allah. Sampean punya suami enggak sih? Sampean punya suami enggak sih? Meninggal, mis. Oke, terus sampean punya pacar enggak? Sampean punya pacar? Enggak, mis. Pernah jatuh cinta sama garangan enggak? Pernah, cuma itu mis, saya dulu pernah ada punya pengalaman, 2010 nih. 2010 kenal sama orang Semarang. Orang Semarang baru kenal dapat seminggu apa ya? Terus waktu itu kan, 2010 kan internet belum, whatsapp aja belum bisa buat ngobrol kan? Belum video call masih kayaknya 2G apa ya? Belum begitu inilah. Kadang nyasar nomor gitu. Terus, ini apa, cuma saya kan disini, datang kesini, ah saya kepengen itu punya rumah, pengen membahagiakan ibu saya, pengen bisa nyekolahin anak saya. Jadi, saya fokus-fokus ke situ. Nah, ini baru dapat seminggu, hampir bulan itu, udah ngomong masalah, ibu saya sakit, perlu ke rumah sakit, butuh uang. Dari situ saya langsung menghindar. Bener, saya langsung menghindar, enggak ini. Jadi, saya tertutup banget kalau untuk masalah itu. Sekali pernah, itu kemarin 2018, itu sama orang litar, beneran itu tetangga kawan saya, minjem uang buat ngitanin anaknya. Nah, saya minjem 10 juta. Karena saya percaya sama temen saya disini sama-sama libur, kalau itu kan makan bareng. Terus, pinjem uang saya itu udah buat ngitanin anaknya, istrinya juga sampai ngomong. Pokoknya, mbak, setelah saya selesai ngitanin anak, nanti langsung saya balikin, saya enggak bakalan bohong, begitu. Eh, setelah saya itu cuma dibalikin berapa, 7 juta. Udah kayak gitu, nomernya di blokir, udah gitu saya tanya sama temen-temen, eh kenapa itu, kata aku mas Andri kok, masa sih nggak membalikin duit yang 3 juta itu gimana? Nggak, nggak tau lah nanti kalau saya pulang, saya iniin. Jadi, udah lah, Miss. Itu, udah 3 juta, udah. Udah melayang, udah. 2018, kemarin. Oke, berarti kan kamu tidak pernah dimakan garangan, kan? Nggak, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Saya selalu belajar, saya ikutin Miss Juni udah lama banget loh, bener. Oke. Udah lama, cuma, apa ya, mau pengen telpon-telpon kan waktu itu kan saya, ah nggak punya masalah, nggak punya masalah gitu. Tadi, yang telpon sama Miss Juni banyak banget yang curhat begini, lantai-lantai dalam satu bulan ini saya itu mempert pikiran saya. Saya antara pulang, nggak balik ke Hongkong lagi, apa saya, saya bagaimana nantinya ya, soalnya saya lama banget nggak pulang. Terus, apa, disini juga saya masih punya tanggung jawab, 9 bulan lagi, bingung saya, keadaan udah nggak betak. Kata teman-teman sih, udahlah kamu pulang aja di rumah usaha, gitu. Ya, insya Allah sih, modal-modal buat usaha sedikit-sedikit yang mungkin ada, kan? Aku selalu, selalu ini, selalu sisihin tabungan, aku bilang gitu. Ya, gimana nantinya. Terus, ada yang mau ngelamar, kata aku, nantilah tinggal, kalau udah nyampe di Indonesia, silaturahnya aja dulu ke rumah, kalau memang cocok. Kalau memang ini yang mau ngelamar, saya adanya seperti ini, kalau memang nggak, ya mungkin bukan jodoh, saya bilang begitu. Terus itu, cowok-cowok yang bilang mau ngelamar saya itu, saya telusuri kemarin, malah dia masih punya istri. Jadi kan saya kan, aduh, takutnya malah nanti ini lagi, saya bermasalah lagi. Udah, saya fokus sama pulang ke ibu saya aja, ini sama ini anak, itu aja, udah. Oke, berarti jenengan sudah tahu kan, bahwa sebenarnya jenengan harus pulang dulu, istirahat, kalau dikasih waktu 2 bulan, yaudah nggak usah berpikiran yang jelek, pingin ngeplik, atau apapun. Paham? Jadi, kalau saya... Maaf, tanya itu kalau mau beli tiket sama Koko Thomas, lewat WhatsApp, bisa nyamin? Oh, sebentar. Koko Thomas, Koko? Oke, jadi memang rasa jenuh itu ada ya, mbak, ya bukan? Rasa jenuh itu selalu ada, jadi saya tidak menyalahkan kerja kalau seperti itu, terus memang jenuh sih, mbak. Saya nggak menyalahkan juga, saya sendiri juga seperti itu. Kadang ada rasa capek, kadang ada rasa kecewa, pulang C, selagi masih ada ibu, betul. Jadi, ya, weh, kayak gitu aja. Mbak Putri Weni, Puji Lestari, terima kasih. Mbak Ririn Comel, Mbak Dian Dwi, terima kasih juga. Sindy, Fatima, Munawaro. Putri Wina, terima kasih juga. Yang sudah ada, mbak Sumiaton. Jadi, buat teman-teman, ini jempolnya jangan lupa, jangan lupa saja, ada yang ada di YouTube. Ada yang ada di KB, Lereno mbak, pikir Ngadem neati, betul mbak, karena memang Kita sudah gak punya Tujuan nih bekerja, jadi Kita jadi sensitif banget mbak, kalau kita sudah Gak punya tujuan kerja, apapun Yang terjadi di sekitar kita, kita itu menjadi Sensitif dan mudah sekali emosi Jadi kayak majikan ngomong-ngomong Terus apa-apa, mungkin Ternesu-nesu, ternesu-nesu bahasanya Tersinggung-singgung Jadi mudah sekali buat kita Merasa kecewa dan akhirnya kita Merasa capek, dulu-dulunya Kita ikhlas, nah begitu juga dengan majikan Majikan juga mungkin sudah Bosan dengan apa yang kita lakukan dan tidak Merasa terima kasih pada kita Jadi karena itu buat teman-teman Semuanya Kalau sudah merasa jenuh Sebenarnya pulang sih, rindu kampung halaman Itu pastinya, jadi saya Saya pribadi sangat Berterima kasih sekali buat teman-teman Cuma ya Oke, yang mau one boleh Oke Aku kudubi Ya lapor nih KJRI Mbak, lapor nih KJRI Dulurmu mana yang sudah itu Mendapatkan itu dulurmu mana Jadi yang nyebarkan job cowok ini ya Mbak ya Sebentar Nek, Bigo saya nggak kasihkan ke Bigo dulu ya Soalnya Bigo katanya sering ngeband Jadi taruh Nek, kamera belakang dulu ya Bigo ya Ini loh, ini Mbaknya bilang bahwa Yang punya Facebook yang job cowok itu ini Selamat Hari Yanto Dikatakan bahwa namanya Selamat Hari Yanto Ini yang promosi job cowok Sama Joni Sama yang namanya Hartono Joni Ya Bisa dilihat Jadi yang ada di 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 Bigo saya Saya nggak Nggak, saya nggak ngeliatkan ke kalian ya Karena katanya di Bigo itu sering di band Koko Thomas kemarin aku SMS SMS nggak apa Mbak? Jadi buat teman-teman hati-hati Banyak sekali job-job bodong ya Mbak ya Jadi Saya nggak tahu job-job bodong itu seperti apa Dan bagaimana Tiga hari tidak bisa bagaimana solusinya Sampai saya drop jatuh sakit Jadi buat teman-teman di luar sana Ini mau minta solusi Aku ketipu teman saham Oke Sebenarnya masalah kita itu Banyak sekali ya Mbak ya Sering terjadi penipuan Pembohongan Benar harus viral baru Diungkapkan Oke Jadi buat teman-teman yang Pengen telepon saya Silahkan telepon Mumpung HP saya masih nganggur ya Ntar kalau ada telepon masuk Jangan telepon Mbak PT resmi aku dulu Minggu aja banyak sambat Nevi juga Suka promo job-job cowok Nevi Terima kasih Mis aku udah direspon Tentang Tamanku Majikan berkuasa Punya uang Mis Tambah lama Tambah umur Tambah rewel Betul Mbak Aku dan majikan sekarang Cuman saling mempertahankan Sudah saling bosan Tapi aku nggak mau Pergi dia yang juga Nggak mau memutuskan Ya Karena memang ada rasa-rasa Bosan itu Mbak Jempolnya ademis Iya jempolnya Pada nanti KB Seng rongatus Jempolnya Langkap Koko Thomas Aku padamu Jadi Itu yang job cowok Di Makau Bener apa enggak Ada yang bener Ada yang enggak Jadi tergantung Jadi kalau kalian Mau ke Makau Datang aja sendiri Ke Makau Mbak Jangan lewat orang Mis Masalah ustad Ustad Gadungan di Hongkong Itu gimana Mis Saya kok enggak tahu Ya Mbak Saya kok enggak tahu Kalau ada apapun Kalian enggak Telepon saya Saya tuh tidak tahu Informasi di luar sana Terima kasih Mbak Ini Lotus Saweranya Misuni Misuniku Apa Mbak Dian Sorry Mbak Munawara Ustadz Gadungan Maksudnya Mis Itu Nastare Enak apa Oh enggak Mbak Nastare enak banget Kok bisa aku Baju Oh iya Ngomongin masalah baju Baju ini Apa ya Apa Ini Batik dari Cirebon Promosi Batik Dari Cirebon Ini Ini dapat Dari Mbak E Dikasihkan aku Jadi saya dapat Pak Tony dapat Meme dapat ini Ini Batik dari Cirebon Ya Bagus enggak sih Baju saya bagus enggak sih Dapat paketan nih Dari anaknya Mbak Yanti Kemarin Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih sekali Batik Cirebon Saya enggak nyangkas Bagus ini ya Terus kemarin itu Batik Solo Batik Solo Batik Jogja Wah Saya itu sangat senang sekali ya Sebenarnya saya pribadi Jadi malu nih Saya tidak bisa memberikan Kalian apa-apa Malah saya mendapatkan Apa ya Baju-baju Baju-baju Batik ya Karena kami Fan brand Batik Tapi kan kita Enggak pernah pulang Indonesia Dan Beli juga Online juga Sebenarnya takut ya Mbak Karena banyaknya Modus-modus itu Jadi Ini kayak modelnya Duster Jadi ini lurus Jadi bagus sekali ya Ini dari Cirebon ya Batik Cirebon Sangat bagus sekali ya Menyenangkan sekali Terima kasih Mbak Eni Terima kasih sekali Saweranya Iya betul Anak saya juga Bantes banget ya Si Thomas Bagus banget Sebentar ya Ada telepon masuk lagi Halo 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum